Keributan kecil hingga nyaris baku hantam terjadi antara Kepala Tahura dengan perwakilan masyarakat yang menolak rencana perluasan Tahura. Keributan terjadi di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rabu Siang usai digelarnya pertemuan yang membahas tentang rencana perluasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang dihadiri oleh pihak Tahura. Nanti juga kan ada kebijakan pimpinan lain. Ya kalau bicara-bicara gitu kan gubernur juga 5 tahun. Adu mulut hingga nyaris baku hantam terjadi antara perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH dengan Kepala Taman Hutan Raya Tahura Insinyur Haji Juanda usai pertemuan yang membahas tentang rencana perluasan Tahura yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Rabu Siang. Kedua pihak masing-masing bersikeras dengan pendapatnya. Pihak LMDH merasa rencana tersebut akan membuat ribuan masyarakat yang selama ini bergantung pada pertanian di wilayah tersebut akan kehilangan mata pencaharian. Sementara pihak Tahura menegaskan bahwa perluasan lahan tersebut masih rencana dan jikapun terjadi pihaknya menjamin tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat yang sudah lama memanfaatkan lahan. Menurutnya penolakan tersebut lebih kepada belum adanya komunikasi yang baik di antara mereka. Dari dulu juga sudah berapa kali saya ke sini, masa perusahaan Tahura. Cuma waktu Pak Aher di Oraitapa bilang tidak ada lagi perusahaan Tahura. Sekarang Pak Aher Pansiun kan jadi sekarang maliklah. Perusahaan Tahura jadi bingung kan, pimpinannya sama sekarang apa lagi sekarang tahun politik. Ini kan tanahnya tanah pusat, masalah geser ke sana, geser ke sini bukan di provinsi kan. Jadi kalau Bu Menteri mengatakan, oh ini geser ke sana punya, udah dikelola oleh Tahura, oke dong oleh Tahura. Tapi apakah Tahura mengeluarkan masyarakat dari situ? Tidak kan. Ada yang namanya blok informasi. Blok informasi itu orang boleh bertangi, boleh berdagang, boleh segala macem. Dan ini untuk ekowisata. KBO itu untuk ekowisata. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Epi Kustiawan mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar pertemuan tersebut untuk mencari titik terang dan solusi dari perluasan Tahura ini. Dengan dipertemukannya sejumlah pihak yang terkait, diharapkan tidak terjadi lagi polemik khususnya di media sosial. Jadi wacana perluasan itu memang dari hasil kesimpulan tadi kan, tidak ada sebetulnya perluasan tadi kan ya. Sehingga di kesimpulan akhir tadi bahwa kita ingin aja ada kolaborasi ya bagaimana yang sama-sama memanfaatkan hutan itu tadi untuk kejahatan masyarakat. Sebelumnya, santer diberitakan di berbagai media bahwa kawasan konservasi Tahura Insinyur Haji Juanda akan diperluas. Wacana tersebut mengemuka setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunjungi Tahura Juanda akhir tahun lalu. Rencana tersebut ramai-ramai ditolak oleh sejumlah LMDH karena mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Ruli Rohimat, Bandung